what's up eskofans, welcome back to timeout sekarang mas adi ses tang oke di western conference the best conference apa gak di mas ini? masih jauh like by a mile mungkin tahun depan lah ya kalau tepuan balik ke east lagi gak mungkin gak ngerti gue tuh maksud gue di east aja tim pistons aja yang 500 ini masuk di west gak tau deh kita kayak jungjung ngomongin lebron lagi lebron lagi gak usah oke city number 1 the defending champion golden state warriors against my team my favorite team los angeles clippers ini doc rivers bisa gak nih menyulap first round upset nih he only has role players against a team like golden state gak bisa ya quick and deadly and swift and sweet seperti biasa warriors bakal dapet rest yang lebih panjang yada 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 tapi sejarahnya ini ngomongin sejarahnya clippers 5 menit aja deh sama rocky kadang-kadang gak rocky kalau waktu di LA itu season ticket holder gue dulu ini clippers terakhir ketemu defending champion ntar lu tom chambers itu tetangga tetangga dan manning dulu jadi con harper con harper semua eddy house eddy house tetangga dulu gue sama eddy house the rye smiles the rye smiles the rye smiles sama quinder richards he rich tapi sejarahnya terakhir di first round ketemu juara bertahan saya antonius first tahun 2014-2015 first round upset 4-3 different team sih ada chris paul dimana chris paul itu terakhir yang masukin different team tapi fansnya masih sama different team different attitude different mindset different pedigree different pedigree kumpulan pemain-pemain role player sih dan ini mereka udah overachieve they overachieve banget karena tadi masalah-salah ngalah gak misal playoff no tanking tapi gak jadi gak ngerti kenapa Vegas Vegas sih kayaknya sekarang ngajar tuh Vegas Dover Rivers udah bilang hahaha jadi so sweet for me Patrick Beverley against Steph Curry ini salah satu matchup yang gue tunggu-tunggu banget tapi legend sih kemarin Patrick Beverley nih ngajarin orang lain ngajarin orang lain ntar kita bahas ntar kita bahas ngajarin orang lain ntar kita waż ntar kita bahas ntar kita bahas abernya ada ada gua! 16 parkons jajcu actually anymore bener Sebenarnya anak LA Anak orang kaya, Patrick Beverly Beverly Hills Jadi kalo kita liat lagi, oh anak orang kaya Patrick Beverly Eh mukanya gak kayak orang kaya sih Tapi Kok Adi, Adi 4, 0 Gue 4, 1 lah, dapet lah Slipper Center lah Kasih karena gue fansnya Tapi, untuk akhirnya Setiap Apa ya L.A. fans Sebenarnya Sebenarnya Clippers Sebenarnya juga, yaa Mereka juga, paling orang-orang yang nonton di sana juga Tau kayak, kita gak akan berhasil Kita hanya menikmati Menikmati lagi Karena tahun depan kita tahu akan dapat ke Wild Leonard And another pick Jadi, berikutnya Ini mungkin salah satu Yang bisa upset Denver Nuggets City number 2 Once upon a time Waktu masih ada Carmelo Anthony main Chauncey, Carmelo Itu tim kita berdua nih Dan lawannya JR Smith kan? Tim apa ya? Tim veteran itu apa ya? Tapi gila Intensitas semainnya gila Nembak juga gila Gak, kita ngomongin lawannya Nuggets nih Apa nih? Oh, iya iya Kalau orang tua itu apa isinya? Tim yang selalu masuk Tim gaik, gue lupa bahasa Indonesia Tapi yang pasti, San Antonio Spurs City number 7 Oh gak tau, gue tau bahasanya Well oiled machine That's the words that i was looking for Tapi Ini, Greg Pavovich One of the best coaches in the NBA Sekarang lo liat aja dulu rosternya Sports gitu Yang gak kenal cuma 2 Maksud gue itu Maksud gue nih, apa Kayak kalo lo Tartos Tartor itu deh Dari 5 itu Untuk yang bisa main misalnya Bisa main buat Bucks Atau bisa main buat Buat Denver aja Denver gak ada kayaknya Gak ada Tapi kan lo bisa bilang Betapa gilanya Pop Iya sih Pemain seperti itu gila sih Gue juga pusing sih Ini lebih parah daripada roleplayers Clippers Ini lebih parah sih Clippers masih bisa Eh galuh Masih ada Masih ada Ya first half of the season Masih ada Tobias Oh ya You get the ball The last 4 minutes We're gonna win the game Kalo ini DeRozan masih ada lah Ternyata DeRozan DeRozan ya tapi dia That's the only LMA lah LMA 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 Masih oke lah Tapi emang Setelah itu udah Davis Bertans Hehehe 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 He's better than Lebron He made it He made it to the playoffs Hehehe And masih ada Bryn Forbes Tapi Tapi Sebenernya gue sedih sih Spurs itu Sebenernya Kehilangan DeJonte Murray Yeah Kalo ada DeJonte Murray Gua rasa Dia Mereka bisa membuat Life difficult So Mereka bisa gak Spurs upset The Nuggets The first run Jokic 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 itu bagus So bagus So bagus So bagus Jadi lu Nuggets nih Nuggets Like In 6 Gue Spurs In 6 Bener gue Upset 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 alert Gila gila Emang emang Gila 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 Ini udah gila Gua mau nonton Semua game Ini bener-bener Dua tim Yang menurut gue Tidak menangis Basketball Walaupun tanpa Yusuf Nerky sih Ini bener-bener Bahkan kalo Yusuf main Malah gua bisa bilang Blazers To take the series 4-3 Tapi sekarang di Vegas Yang favorite Yang favorite Adalah O'KC Thunder Di Vegas Jadi Gua juga setuju Karena emang Nggak Nggak bisa lu mau ganti siapa juga Is too big of a loss I mean like Ya berat banget Dan Memang Di regular season pun O'KC 4-0 Menang dari Blazers Dan itu ada Yusuf Nerky But this is the playoffs They'll make it Interesting Blazers work hard Ya Ya Gua 4-3 Lu 4-3 O'KC Thunder O'KC Ya emang sih Agak susah ya Siapnya lu bilang tadi Mau jaga Steven Adams Ya kalo Nerky Ga ada Adams ga bisa di jaga Susah sih emang Yang mau box out Adams Karang urusannya Enes Kanter Mantan Timit ya Mantan Timit ya Adams Dia bukan yang versatil Dan yang baik Iya sih Jelas lah Ehm Ini sangat sulit Karena gua suka banget sama Damian Lillard Ya Damian Dan gua pengen banget Damian Lillard ini sukses Dan setelah Yusuf Nerky Cedera Itu kalo akal dari rekoren gua cek 72 Jadi Tidak terakhir Tidak terakhir Tidak terakhir Tidak terakhir Tapi lu lihat OKC Tidak terakhir Oke sih selama season ini Setelah Setelah All Star break itu menurut gua sedikit bapuk Kalo ga salah rekorennya 10-14 Eh sorry 11-13 Setelah All Star Dan Tidak terakhir Tidak terakhir Tidak terakhir Jangan main Marok Itu kuncinya sih Harus dibisikin Harus dibisikin Harus dibisikin sama PG Harus ditenang Kalo kayak kemarin gitu kan Last playnya Westbrook Upper PG I think that was perfect play banget gitu Tapi gua Adi pasti akan sebel dengan jawaban gua Slep Slep Karena gua masih pegang blazers 4-3 Untuk menang di first round Just because O'KZ O'KZ Gak konsisten O'KZ O'KZ Will like Implode Iya So that's It's not gonna happen Tapi itu Pilihan masing-masing Westbrook Walaupun segitunya kelakuan Dia tidak akan Hanya Hanya Dia tidak akan Baru Karena gua cuma pengen Ingin good ending aja Next Ini juga mungkin gak kalah seru sih Houston Rockets Yes Against My boy Donovan Mitchell And the Jazz Ini Man Satu Tim Offense Rockets Satu Tim Defense Utah Jazz Jadi siapa yang akan menang nih? Adi Offense Atau defense In an ideal world ya Defense Tapi In today's In today's world Yang katanya Millennial sebajaknya nonton Oh Jelas They like Full action Yes Speed from the wings Ya nonton youtube gua Sudah millenial Lu jangan Semua millenial Dimanapun Harus Rocky Padilla Siapa yang gak kenal Panutan Sang panutan Sepu Sepu Satu hari di Malaysia Satu hari di Singapore Jangan disebutin deh Nggak enak deh Ntar ada yang jelas Surabaya 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 Tanggal 21 ada di Surabaya Depok Depok Gila LA lagi Gila Gila Gimana nih? Utah lawan Houston Houston Ada Gobert Houston Who's gonna guard Gobert That's like my favorite defensive player Gobert Of the year This season ya Starting from scratch Gobert Gila sih Gobert gak bisa ngapa-ngapain Gua inget banget Sampah banget Tapi begitu Wah gila sekarang One of the best One of the best Dan kita hampir lupa Ini tadi Patrick Beverly Sudah Memberikan Ujangan Yang pasal hal Muslinya di ujangan bi ya Gila Gila Buat Jake Crowder Jadi Kalau misalnya Jake Crowder Mungkin nama Dan Evan Mitchell Ganti-gantian lah ya Marking James Harden Kayaknya ganti-gantian Menurut lu Ilmu yang dikasih Patrick's Beverly Bisa kepake ga? It's not gonna help It's not gonna help It's not gonna It's not gonna It's not gonna Make him uncomfortable Harden doesn't care He doesn't care He doesn't care la He's scoring machine Gila man Gua gak pernah ngasih orang yang bisa nyetak point kayak Harden sih Otomatis Otomatis Nembak 3 point Step back Step back paling banyak Satu season 3 point Gila sih Gila Saingan sama Felix Bendatu Mungkin saingan sih What's up coach? Hehehe Eh Sekarang kalo lu berarti 4-3 Rockets Rockets Juta 4-2 Rockets Gue sama sih As much as I want Donovan Mitchell Untuk menang series lagi kayak tahun lalu Kayak Rockets This year Is Too late sih Untuk di kalahkan 4-2 juga sih sama 4-2 Rockets Going to the semifinal So Tapi mendingan sih Yang lama-lama sih kalo bakat Sebiar pijat taker bingung Sepatunya Gila pijat taker tuh Sepatunya gila-gila sih Itu udah bener Goat Goat off Sneaker hat Di NBA So Ini Pertemuan yang menurut gua terlalu cepat Ketemu Terlalu dini Terlalu dini Warriors Against Rockets Second round Second round Padahal ini Bisa jadi Conference Finals Conference Finals Masih harusnya ini Much anticipated Tahun lalu Katanya gara-gara Chris Pochett Cedera doang Akhirnya gak masuk final Kalo gak salah 3 point nya Ariza 0 dari 11 Or something like that And then Sebagai tim Gue gak tau 1 atau 0 dari 22 Yang masih sih Rockets mau revenge Mau revenge pasti Apakah No Ini Tahunnya Tahunnya Rockets Untuk mengalahkan Warriors Kalo Rocky bilang iya Kalo gua bilang iya Kalo gua bilang Ini is the final ride For the Warriors Apalagi Oracle udah terakhir nih Terakhir Oracle udah bener-bener Harusnya pindah ke Chase Center ya Kalau gak kalah Di San Francisco Tapi auranya beda Auranya beda sih Oracle tuh luar biasa sih Menurut gua Sebagai gua Udah pengalaman nonton disana Oracle itu Minggu 4 kali Nanti Rocky 4 kali Nanti Rocky 4 kali Bersih-bersih Gak abis nonton Oakland A's Sebelah Gak Tapi Oracle itu hampir di julukin Roar Gila sih Roracle Karena kenceng banget Reaksinya disana Maka lu harus diinget juga dulu Line upnya jagoan kita semua Gak uji Tapi tetep sama Atmosfernya Atmosfernya tetep sama Tapi mereka gak peduli sebenernya Siapa rosternya Siapa pemainnya Very knowledgeable fans sih Yang penting mainnya sesuai dengan kayak Apa ya Auranya Wallis Yang sebenernya di Mungkin Ambil benchmarknya Mungkin Run T.MC Iya Run T.MC Tapi tetep sih 40% di Oracle bandwagon sih Carang 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 Tapi Lu gua kayak dulu Barron Davis menurut gua sih Gila Darren Davis Darren Davis Jason Richardson Matt Barnes Steven Jackson Andris Bidrin showed enfrent Tu gimana Warriors against Rockets Tidak ke slowly Tidak ke slowly Ke-lahan Tidak ke slowly Tidak cendertera salah satu tim yang paling terbaik 7-3-9 pernah waktu itu terima kasih untuk memiliki itu buat season ending mereka bakal menutup semuanya tahan itu ntar kita bahas Rafters masuk final Rockets 4-3 kalau Rockets ingin mengalahkan Warriors aku pikir ini adalah tahun yang benar ini adalah saat yang benar karena ini kayaknya Chris Paul gue udah gak tau sih tahun depan bisa semaksimal apa ya dan gue harapkan gak ada curse tahun ini biasanya kita tau Chris Paul selalu cedera di playoff, so hopefully there's nothing bad happen to Chris Paul tahun ini tapi gue tau secara kayak peaknya udah ya kita tahun lalu juga ngomongin ini peaknya udah mau habis tapi belum kan masih ada, masih bisa juga pushnya masih bisa, KD masih gila Draymond ya maksud gue ya ini bener-bener terakhir sih ya terakhir sih udah gak bisa ditahan lagi nih Adi kayak orang Amerika gitu buying the storyline trust the process kalau trust the process Asia gitu ya biasanya di Asia kalau di Amerika storyline yang bagus, mungkin happy ending gitu ya yang penting di season reviewnya banyak selumuh selumuh comeback ya Chris Paul misalnya cedera tapi tetep main tapi tetep main tapi orang-orang ini suka tuh azia thomas pincang-pincang goong itu tahun 90 berapa ya so takutnya yang nonton ngertinya azia thomas bosen self terus jelasin terus jelasin azia thomas lah pincang-pincang masih bisa satu laki masih bisa menang juara lagi gila kan itu yang suka dia sama orang Amerika menjual kenapa kenapa Pats menang mulu iya sejarah sejarah sempet diisukan bola dikempesnya itu bener sih pasti iya pasti bener sih itu emang gila emang Tom Brady itu bandit sih iya mau ntar abisan dia kita juga season NFL siap-siap ya bahas NFL game per game fantasinya juga barang panjang kalau mau gua bahas NFL lu komen di bawah jangan lupa dapet 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 tapi hahaha there was so many of the NBA it's happening in the conference finals hahaha oke 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 durasi 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 gak kita banyak banget sih orang-orangnya sebenernya cut 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 producer disana udah cut cut tadi udah kayak eh cicat dulu cicat dulu sekarang udah cut 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 orang make up juga udah udah mau balik hahaha lighting udah gak ada lighting udah gak ada Adi Adi memilih oke sih tander untuk lolos lolos lah gue kaget biasanya lu kan oke sih gue dulu oke sih banget sih karena ada melu ada melu soalnya iya oke sih lawan Nuggets nih Adi oke sih lawan Nuggets oke sih lawan Nuggets oke sih lawan Nuggets ya so Adi ini eh apakah Nuggets bisa melangkah ke final conference setelah jamannya di keme Mutomo atau kan Mutomo kayaknya apakah bisa oke sih oke sih udah bagus lah apa yang mereka capai setelah season lalu season ini progresnya pas tapi oke sih too good oke sih russle westbrooke dan PG 13 conference final sudah 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 pamannya abis retire juga gak dari Joknowiczki jadi Adi Mokesi Thunder lawan Warriors di conference final gue selalu kayak gak tau sih dari tadi gue kayak tim defense kalah-kalah gitu tapi ya kalau Nuggets juga defense bagus tapi gue tetap itu gue percaya offense ya tahun tahun-tahun sekarang ya millennial millennial gue millennial banget sih gue nonton basket kadang-kadang gue busuk bayar lagi gue nonton defense bosen lah ya bosen lah ya mau ngapain liat orang-orang ngeblok ngeblok ngesteel ya ini orang masukin ngedung ngeblokin lah julepas 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 kalau gue blazers ketemu Spurs kira beda-beda ya dua era yang berbeda tapi ini tontonan yang berbeda tontonan yang berbeda kayak kalau misalnya lo nonton okay sih oke lah high octane offense lah itu sedikit lebih defense tapi mereka juga punya final call yang luar biasa senjata offense jadi gila gitu kan jadi itu gue nonton high octane kalau ini kan kayak blazers kalau gue penonton basket gue seneng banget gue seneng banget lo scoring game nih lo scoring game terus kayak apa ya adu taktik gitu gila pemainnya antara satu sama yang kayak blazers lebih a bit dan spurs tapi spurs pasti bakal punya cara lah untuk ngatasin blazers itu udah pasti hot takes dari rocky padilla spurs gonna make it to the conference finals rocky iya spurs akan masuk ke western conference finals karena patrick mills akan membantai mantan timnya mantan timnya yaitu blazers 4 2 4 2 kayaknya blazers 4 2 brazers iya ii 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 a lot of things to prove mungkin melawan mantan timnya ii 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 Wow gila nih, bener-bener gue punya yang mungkin gak ada di prediksi orang-orang lain Ini udah beda banget, ini ada di buku almanaknya Back to the Future Ini kayak tahun 90an kali ya Western Conference Finals, gue Rockets lawan Spurs Ini dulu mungkin kayak Olajuwon, Jerome Kersey Duckworth, Otis Thorpe Otis Thorpe, Otis Thorpe Mario Ellie Lawan David Robinson dulu nih sama Avery Johnson Vernon Maxwell Vernon Maxwell gila Matt Max Ini umur kita ketauan banget sih berapa sih? Gila Ketauan banget Pitch lekat aja Wah harusnya kemana, Scott Brooks Scott Brooks, gue cuma jemput yang kesel Kok kesel gila, first season Gue parah Gue ngomongin apa nih? Kita ngomongin apa sih jadinya nih? Pokoknya kita gak balik ke tahun 95, 96 ya Iya, tapi itu gila sih Jadi gue, gue dulu deh Karena gue punya kan yang gak favorit banget lah Pilihan gue gak favorit lah Gak pilihan netizen Lo bakal dimusuin sama Bakal dimusuin Yang suka rating rating Ini gak ada rating sih Rockets lawan Spurs gak ada rating Ini udah hancur ratingnya Eh gak, lumayan gak masih lumayan Conference Finals bisnisnya siapa ya? Oh TNT usah ya Washington Conference Finals bisnisnya TNT-nya Ini kayaknya bakal Adam Silver tuh bakal ngomong Kayaknya udah cape lah nih Ampe Conference Finals udah seneng lah Sampai sana aja ya pap Eh, Adi Oh tapi pap, berarti nambah legacy lagi Nambah legacy lagi lah Tapi Adi nih, mungkin gue kalau jadi fans gue pengen sih nonton Warriors lawan O'KC di Conference Finals Gila, gila, gila Itu seru sih Gila Menurut lo, Staff bisa gak berdiri di depannya? Russell Westbrook Staff Atau Clay? Kayaknya Clay 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 Gustav Russell Jadi menurut lo, O'KC bisa gak bawa tujuh game nih? Gue sih pengennya tujuh game Gue pengen lihat gaya kasinonya Russell Westbrook lagi Gaya kasino Jadi itu gimana tuh? Pre-game-nya kan Pre-game-nya joket-joket Makin lama baju makin kayak kasino Oh iya Joket-joket ya gila ya? Kean-anak lahan Angkat dikit ngatung Ke meja longgar-longgar Kasino Gila, udah tuh cocok lah gue Tapi kalo di final ya seperti gue bilang tadi nih Kali terakhir kita bakal ngeliat Gue suka tau banget ya kali terakhir kita kena Gak apa-apa beda-beda Kayak pasti pecah solid timnya Pasti pasti Gua yakint juga pasti pecah At least satu lah pindah Dua Ya kalo Adi bilang dua kalo gue bilang at least satu pindah sih Dua, Steph gak pindah Gak, Caddy yang pindah Caddy and Clay Caddy an Buggy Buggy sih, oh iya Buggy pindah sih Buggy kayak pindah Karena Buggy cuma satu tahun kontraknya terima kasih untuk Zaza terima kasih untuk organisasi warriars untuk memberi Zaza Pachulia dia? ke Pistons jadi 4-3 only just by the slightest of escape di push banget ini masalah rating drama 0.005 karena kamu perlu 0.0 karena ini kenapa kita bermain ini kenapa kita bermain ini kenapa kita bermain final NBA Celtics lawan roket berbeda banget, ada 2 hal yang berbeda ada 2 hal yang berbeda warriars against raptors semua orang pasti pengen iya pengen, gue yang unpopular pick dulu lah Celtics against Rockets wow, bingung sih mau milih siapa yang juara karena dua-duanya ini gue pengen Harden juara, tapi gue pengen Jalen Brown juara jadi, gue bingung diantara 2 pilihan tapi kalau ada secara tim tim harusnya Celtics ya kalau gue secara tim karena lebih solid menurut gue gak lebih solid sih karena gue tau it's love bullshit ketika ini maksud gue senjatanya lebih banyak tapi senjatanya Rockets juga banyak gue jadi abel gila abel capella ya ada capella kita gak boleh lupa ya oke gue tentukan Rockets juara NBA 4-3 lawan Celtics dengan spirit Rudy Tomjanovich iya nanti kalau lajuan nonton juga Clyde Rude